Dan kita langsung saja menuju ke One Pride Arena Untuk menyaksikan laga partai pilihan di kelas beras Antara Aceh Adi versus Muhammad Ali Anwar Bersama rekan saya Syahe Teratif dan Bung Max Matino Selamat menyaksikan Kita menuju ke pertandingan selanjutnya Masih dari partai pilihan kelas heavyweight Langsung saja kita panggilkan Ini adalah yang menaruh kita Muhammad Ali Anwar Muhammad Ali Anwar Inilah partai pilihan kita di kelas beras Ini adalah Ali Muhammad Ali Anwar Dan kita masih disemani oleh Bung Max Matino Bung Max Matino Muhammad Ali Anwar Namanya ada sedikit-sedikit berbau Sungguh-sungguh legendaris Tapi catatan anda sendiri tentang Muhammad Ali Anwar ini Bung Max Kita lihat tadi, dia tendangannya ringan ya Dia adalah suara songpaikunde Juga dia memiliki basic karate Judo Nah kita lihat strikingnya disini memang B Tapi memang teknik yang ditanggap Bukan kekerasannya Tendangnya bagus B, Satu-satunya kecil dan mix-buk-sela kecil Jadi disini kita akan melihat bagaimana dia memukul dan mendanting saya rasa ya Dan tadi kalau anda katakan bahwa yang jadi catatan adalah tekniknya Tapi bukan berarti power kekerasannya Tetep tetep terhasil Tetep Walaupun tekniknya mereka bukan teknik memukul yang baik Tapi kalau terawannya orang sebesar ini, seberat ini Tentunya pasti akan goyang Mungkin bisa KO Dan itulah tadi yang seperti anda bahas ketika perbincangan bersama Bung Max Fransino dan Bung Max Gowdn Dan bagaimana kelas berat ini bisa dikatakan kelas yang poliseksi Bahwa ini kelas yang terbobot, terberat Tentunya ini juga banyak Tapi kalau dilihat dari bobotnya tentunya ini Kalau dari segi kelincahan apakah ini cukup gesit gitu, tidak segesit seringan? Saya rasa tidak gesit ya Karena ini proporsinya muala tadi ini tidak proporsional Dia antara tingginya, tinggi dia yang 9168 Dan dengan berat yang 120 lebih Nah, ini tidak proporsional Harusnya dengan berat 120 Atlus dia tingginya mesti 2 meter Dari dia bisa bergerak dengan lincah Jadi dengan tinggi 108 dan berat seberat 120 kg lebih Ini tentunya akan membuat nolak Adi kerepotan Dia akan sangat berat menolak badannya sendiri Nah, kita lihat sekarang Inilah Aceng Adi, fighter asal Island Ship, fighting club Garut Sangat ekspresif, sangat tampaknya memang kita saksikan bagaimana Banyak pengemari juga yang telah saksikan Ini lebih sambut di menerian di penerian Membidak Membidak Teman-teman membidak ke kalian Pengemari juga sangat banyak ya Striking B, take bound B, start mission C, MMA C Ini sama persis dengan Mahalakali Jari One Sama persis Cuman ya seperti tadi kita bilang Yukulannya mungkin tekniko B Tapi kalau Kena wajah tetap Kena wajah tetap Kena wajah tetap Rask ya Dan dia masih veteran MMA ya Oh, ketengan MMA ya Dan 2003-2004 dia pernah bertang di berbagai kompetisi MMA Jadi, dia memiliki capetan yang mungkin Apa Rekor bertanding ya Tentunya lebih banyak daripada Mahalakali Jari One Sudah Dari jam terbang Tampaknya sudah diunggul Dan tentunya tinggal kita saksikan bagaimana Keterampilan dan juga teknik yang dikenalkan Orsidol Fighter Untuk bisa meraih kenangan di pertandingan Partai Tulihan Kelas Gerat ini salah satu kelas yang sangat bergensi Kita saksikan inilah Haceng Adi Lahir di Garut Dan Garut ini Kalau di cabang kita silat Kita terkenal memiliki jawara-jawara Jawara-jawara silat Jawara-jawara silat Dan inilah telah betul dari kedua fighter Dan sesaat lagi ke sini kita akan pastikan Bagaimana Perkenalan dari kedua fighter bersama Iwan Sudmawan Baiklah Pecinta Spurban Inilah bagi yang partai pilihan Di belas heavyweight 120,2 kg Masuk saja kita perkenalkan Di sudut biru fighter asal JCI Depok Menguasai teknik beradiri karate Tinggi badan 168 cm Kita panggil dengan Muhammad Ali Ya Allah Sang penatang di sudut merah From Iron Six Fighting Club Girl Kelahiran dari 38 tahun silam tinggi badan 172 cm Menguasai kickboxing Boxing Auuuuuuun Aduuuun Wazim shawla Juri 1 Ria Juri 2 Ria Juri 3 Rui Selamat berlaro Adua Kau menetap paturannya Kita bahwa tepat mainan sporkin Jagaid ini tepat Juri satu, juri dua, juri tiga, dewan juri, dokter, handkeeper, fighter ready, fighter ready. Ya itulah roda pertama, partai pilihan di kelas berat antara Aceh Adi Beradakan dan Muwat Ali yang luar. Sebuah partai yang sangat menarik buat dikelaran pilihan yang luar. Oh ya, selang, samsung. Anceng Adi yang melancarkan pilihan. Itu sepertinya terlalu banyak. Ya seperti saya bilang, pilihan ini lempar. Dia main lempar saja, tapi keras. Oh, terjatuh. Terpukul lagi dan terpakai terus diberikan secara-terpukilan. Karena masuk, telat, dan tampak kewalahan berkali-kali ya. Nah, satu itu pun tidak sayang, tidak kena. Ini pikulannya, dia mengandalkan pilihan kanan, seperti Aceh Adi. Sementara, hari yang luar masih kewalahan untuk menghadapinya. Bertudi-tudi, mengembangkan pilihan dan juga tendangan. Kita lihat dia senyum ini. Oh, iya. Dia senyum. Dia melakukan tahun itu, ya. Ya, kita kasihkan masih kembangan lagi. Kembalan saja itu masih keperlu. Cuman saya rasa itu belum, tidak begitu berasa. Sudah begitu berasa, ya. Nah, mungkin karena kebal. Kebal bulutnya. Oh, kita lihat sudah kecal, ya. Ya, sudah ada sedikit dines di klipis kiri. Di klipisnya. Wah, masuk meneringatkan. Tidak boleh mengukul kepala bagian belakang. Nah, di sini kita lihat, memang kepala bagian belakang ini bagian yang bebal. Bagaian sudah boleh dikukul. Dan memang tadi, seperti di catatan ketika audisi, memang... Eh, apa? Oh, tidak lihat nih, ya. Masa dari Aceh Ani tadi seperti melakukan intuidasi, atau melakukan fake, nih. Oh, iya. Fake atau melakukan maut. Tuh, jangan terjatuh lagi. Tidak langsung berseran, tapi. Tidak, tidak langsung berseran. Oh, rupanya berseran. Tidak ada mirah dari... Ini pula yang keras, diunggungi penghubung. Wah, kita lihat selebrasi. Nanti kita berharap dari... Tampak muncul dari karyakeng adik. Dan ini para... Memang gaya selebrasi itu yang sangat meriah, ini. Sangat efektif. Saya bugi, bu. Dan tidak heran kalau mendapat banyak dukungan dalam kerana palini. Dari saya mulai, kita mesti mengalami lagi, gue. Sebenarnya, keselamun tidak perlu kenal. Sementara tidak perlu kembalian, karena keras, ya. Sangat keras. Sebelumnya tadi yang ada macam bahwa kelas berat ini memiliki power yang besar walaupun tekniknya, teknik strike ini benar-benar, tapi kalau kenal sudah ada. Kita itu juga official result. Untuk menghitungkan pertandingan di ronde pertama, menit 1 lewat 37 detik, menggunakan teknik striking, menang dengan salam mudah di lari-lari, Aceh! Amin! Amin! Baiklah Pan Aceh, kamu ucapkan selamat tanpa ketiga menemukan kendala yang berarti. Sebetulnya tadi Anda mengalahkan Juara dunia tinju Muhammad Ali Kira-kira Kang Aceh Apa sebenarnya kendaraan yang tadi Anda hadapi Apa tidak ada kendaraan sama sekali atau bagaimana Saya Sebelumnya sudah mempersiapkan Dulu saya seharusnya tanding Tapi karena moncengnya Kena masalah Nggak main, sekarang mainnya dibuktikan Untuk one plan Untuk masyarakat Garut Salam hormat untuk ketua Depan di Kabupaten Garut, Bapak Kira Terus Baik, sekarang kita beri semangat Untuk pemenang kita Anjay Anjay Bangunan Malaysia, selamat